Kronologi awal yang dilaporkan dari pihak sekolah Pak? Jadi gini, kita juga tidak tahu bermasalah mau rombohnya seperti apa karena kan ini terjadi pada saat orang tidak ada semua kegiatan ini. Orang pembelajaran lintas tidak ada, kemudian kejadiannya itu setelah sholat Jumat, kita pun masih sholat Jumat kan. Kemudian tadi ada informasi salah satu, dua SMA 10 itu kan menyampaikan Pak Gedung SMP 22 romboh. Oke saya segera meluncur, sehingga mereka pun juga tidak tahu karena tidak ada tanda-tanda, tidak ada penyebab daripada rombohnya itu apa, tidak ada. Kalau kami dari dinas ini, langkah yang kita ambilkan sekarang ini kan mengamankan situasi tempat kejadian ini, untuk diupayakan tidak ada orang yang mendekati tanggungan ini karena takutnya nanti masih ada pergerakan Pak Gedung SMP yang kita tidak tahu dari sisi keselamatan, jadi di depan sudah kita coba membatasi itu, kemudian kita melaporkan kepada Kepala Dinas, kemudian kepada Kepala Dinas itu akan melaporkan kepada Wali Ketua. Nah, selanjutnya kami dengan tim perencanaan Kepala Dinas D mintan, mungkin sudah mencoba menghubungi dari tim ini, untuk mengecek, melihat kondisi bangunan ini seperti apa, selanjutnya nanti dari sana akan kita coba amankan, karena sudah mendapatkan력an untuk boleh dicoba ini, karena harus ada tim khusus yang bisa masuk di sana. kemudian langkah berikut dari kita kita sudah konfirmasi kepada sekolah selanjutnya hari Sabtu besok kita undang untuk pengamanan PBM anak-anak sehingga pada akhirnya tidak mengganggu proses pembelajaran agar kita sudah coba petakan nanti kita tumpangkan di sekolah mana alternatifnya ya kalau SMP mungkin kita izin ke Pak Kadik, Pak Wali Kota nanti kita tumpangkan SMP 26 SMP kemudian SD-nya ada 3 alternatif ada SD 30, ada SD 12, ada SD 14. Berarti Pak yang roboh ini SD dan SMP Pak ya? Ini bangunan terbatu ini SD berapa nih Pak? SD 15 SD 15 dan SMP 22 Pak ya? Ya betul